Baim Wong mengaku tidak tahu Paula Verhoeven berangkat umroh Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong memberi tanggapan soal kabar istrinya, Paula Verhoeven berangkat umroh Saat ditanya wartawan, rupanya Baim Wong tidak tahu menau bahwa sang istri sedang berada di tanah suci untuk umroh Oleh sebab itu, Baim menyebut bahwa Paula tidak meminta izin dirinya selaku suami atau memberi tahu soal keberangkatannya Saya nggak tahu, dia nggak izin ke saya, ucap Baim Wong baru-baru ini Pernyataan Baim Wong tersebut makin menguatkan dugaan netizen bahwa rumah tangga dirinya dan Paula sedang tidak baik-baik saja Pasangan selebritas tersebut digosipkan sedang bermasalah sejak beberapa bulan terakhir Dan keduanya sudah jarang tampil bersama di berbagai acara belakangan ini Sebelumnya, Paula Verhoeven membagikan fotonya umroh bersama beberapa rekannya sesama artis Di antaranya adalah Fanny Rose, Davina Karamoy, Chan Kelvin, dan istri Selain itu juga, Paula juga sempat bertemu dengan Nagita Slavina Dalam keterangan foto-fotonya, ibu dua anak itu menuliskan kalimat dengan tulisan Arab yang memiliki arti Cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik pengatur urusan, sebaik-baik Tuhan, dan sebaik-baik penolong Melihat unggahan tersebut, netizen pun langsung membanjiri kolom komentarnya dengan doa Banyak yang mendoakan agar Paula istiqomah dalam berijak Tak sedikit pula yang berujar jika hujan orang yang berhijrah sangatlah berat Hal itu dikaitkan dengan rumah tangganya dengan Baim Wong yang terkena rumor perpisahan Diketahui isu keretakan rumah tangga Baim Wong memang ramai beredar belakangan Ini karena keduanya jarang terlihat lagi bersama di berbagai kesempatan Terbaru, ternyata diketahui bahwa Baim Wong sudah jarang pulang ke rumahnya Hal ini diungkap oleh supir pribadi keluarga bernama Pak Selamet Mas Baim tinggalnya di kantor kalau mbak Paula di rumah, kata Pak Selamet Ia memberi kesaksiannya bahwa Baim Wong memang jarang pulang ke rumah dan memilih untuk tidur di kantornya Pulang ke rumah itu kadang-kadang mau pulang ke kantor atau di rumah sesuka dia Apalagi kantor sendiri dan bebas saja Kalau Paula tinggal di rumah, enggak di kantor Ujar Pak Selamet